Ringstrasse di kota Wiena dan salah satu gedungnya yang paling terkenal, Pali Wurtenberg dengan Hotel Mewah Imperial. Sejak lebih dari 20 tahun, Manfred Gassauer bekerja di sini. Sebagai manajer front office, ia memenuhi permintaan setiap tamu. Tur keliling Ringstrasse termasuk di antaranya. Menurut saya, keistimewaan Ringstrasse adalah keragamannya. Sungguh menyenangkan bekerja di jalanan Austria yang menjadi bagian dari sejarah. Tempat kerja terbaik di negeri ini, selalu ada hal yang menarik. Boulevard ini panjangnya 5,2 km dan lebarnya 60 meter. Ringstrasse terdiri dari sembilan potongan jalan. Semua memiliki nama tersendiri dan menjadi bagian dari pusat sejarah kota Wiena. Yang legendaris, gedung opera Wiena. Salah satu gedung opera yang paling terkenal di dunia. Ini mungkin bangunan paling terkenal di Ringstrasse. Di malam hari ramai. Tidak hanya karena kendaraan, tapi juga pejalan kaki. Pemandangan yang indah kalau tidak bermaksud menonton opera. Tapi di depan gedung opera, penuh sesak dengan manusia. Banyak rumah sepanjang Ringstrasse seakan turut bercerita tentang masa lalu Wiena yang gemerlap. Hofburg selama berabad-abad menjadi tempat tinggal keluarga bangsawan Habsburg. Kini menjadi kediaman resmi Presiden Austria. Lokasinya sangat dekat Maria Theresien Platz. Istimewanya tempat ini diapit dua museum. Museum seni rupa dan museum ilmu pengetahuan alam yang wujudnya identik. Tapi ada cara membedakannya. Patung Maria Theresia, tangan kanannya, menunjukkan museum seni. Dan kita akan beranjak ke sana sekarang. Museum seni rupa dianggap sebagai monumen terpenting di Ringstrasse. Museum ini didirikan pada era kekaisaran dan menyimpan karya seni berharga dari tujuh milenium. Setiap kali menaiki tangga mewah di museum seni rupa ini adalah pengalaman yang luar biasa. Indah sekali sisi kiri dan kanan di mana tangga terbagi. Harta sesungguhnya ada di atas ini. Jika Anda membalikan badan, bisa Anda lihat lukisan indah Gustav Klim. Misalnya, perempuan dengan gaun merah. Ini karya seni yang tiada duanya. Dulu Ringstrasse adalah kompleks militer dengan tembok setinggi 20 meter. 1857, Kaisar Franz Josef I memerintahkan perombakan kompleks tersebut. Ini menjadi proyek konstruksi kota terbesar di Wina. Tentu banyak yang berubah di Ringstrasse kota Wina dalam beberapa abad terakhir. Dulu banyak bangsawan yang berjalan-jalan di sini. Setelah itu, semua kalangan boleh melewatinya. Jadi tentu ada lebih banyak kendaraan. Tapi ada juga jalur sepeda yang indah. Dan perjalan kaki juga masih bisa berjalan-jalan di sana. Yang jelas, jalan-jalan di Ringstrasse wajib dilakukan oleh para turis dan juga warga kota Wina. Sedikit tersembunyi, toko kue Gerstner yang berdiri sejak 1847. Boulevard ini seakan menandai tenyut kehidupan di pusat kota Wina. Selamat menikmati.